Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen waktu jadi mulai tipsnya dan juga penjelasannya jadi untuk manajemen waktu sendiri adalah merupakan cara kita dalam membagi waktu mengelola waktu yang memiliki dari berbagai aktivitas agar produktivitas kita itu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lalu kemampuan manajemen waktu yang baik ini sangat memikinkan kita untuk dapat menyelesaikan banyak aktivitas setiap harinya terkini semua pekerjaannya salah satunya menjadi soft skill yang sangat berguna dalam dunia pekerjaan dengan pengampuan manajemen waktu yang baik kita dapat menyelesaikan berbagai aktivitas pekerjaan secara cepat dan singkat lalu apa saja manfaatnya yang poin pertama yaitu untuk manfaatnya sendiri kita menurunkan tingkat stres karena dengan kita sudah mengalupsi tentang menurunkan waktu akhirnya kita memiliki rencana tugas tentu saja dari rencana tugas itu kita dapat menurunkan tingkat stres dan cemas karena apa yang kita harus siapkan itu sudah tahu dan diselesaikan dengan cara cepat lalu dalam manajemen waktu sendiri kita bisa memiliki waktu luar yang lebih banyak seperti contohnya jika aktivitas kita sudah dibuat ke dalam list ataupun to do list artinya kita sudah tahu apa saja yang akan kita kerjakan kita sudah tahu waktu yang kita tempuh berapa lama artinya kita memiliki waktu luar yang banyak lalu ada poin selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas kenapa bisa dibilang meningkatkan produktivitas karena dengan adanya menurunkan waktu ini akan membuat kita akan berfokus dan juga disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu dan juga lebih cepat lalu disini juga ada membangun citra positif dan dimana jika kita menyelesaikan waktu dengan cepat dan cepat artinya kita juga akan mendapatkan sebuah pujian ataupun kita akan juga mendapatkan sebuah brandingan bahwa kita ini dapat membangun citra positif karena dengan apa yang sudah kita lakukan yaitu dengan bekerja secara cepat tepat dan juga berdasarkan waktu yang citra kita akan membangun citra positif lalu ada selanjutnya yaitu bagaimana tips manajemen waktu secara efektif yang dapat digunakan yang pertama yaitu buat to do list yang artinya dari to do list ini kita akan melakukan apa apa saja akan kita lakukan pada hari tersebut dari list ini yang mulai kita susun dari pagi sore ataupun dari malam pagi ini akan membuat kita akan terstruktur lalu dan juga kita jangan merupakan bahwa kerjaan ini kita harus tahu skala prioritasnya seperti mana saja pekerjaan yang akan kita selesaikan lebih dahulu mana saja pekerjaan yang akan kita selesaikan lebih dahulu yang terpenting adalah kita akan melepas sebuah melepas skala prioritas lalu dari tetapkan waktu kita juga akan menetapkan juga batas waktu untuk menyelesaikannya setelah kita membuat apa saja yang kita akan lakukan tapi kita juga harus menentukan kapan kita akan selesai dan kapan kita akan beres jadi untuk penjelasannya seperti itu kurang lebih jaman akan selesai untuk menonton gratu terima kasih